Intro Muhammad D. Firsa yang lebih dikenal dengan nama Firsa adalah salah satu vokalis grup Dewa 19 dan merupakan jempolan Indonesian Idol 2014. Firsa tampil memukau di acara puncak Masen Rempulu Festival atau MAFES 2024 yang ketiga. Kehadirannya menjadi magnet besar yang menarik ribuan warga Masen Rempulu untuk memadati area, berdasarkan demi menyaksikan langsung penampilannya di lapangan Abu Bakar Lambogo Kota Enrekang pada minggu malam 25 Agustus 2024. Acara yang berlangsung meriah ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi wadah kreativitas bagi generasi muda Masen Rempulu. MAFES 2024 telah menjadi agenda tahunan yang sangat dinantikan sejak pertama kali diinisiasi oleh Mitra Fahruddin MB pada tahun 2022. Dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjadikan festival ini semakin besar dari tahun ke tahun. Kegiatan MAFES 2024 tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi juga digelar di berbagai kecematan di Kabupaten Enrekang. Puncak acaranya yang dipusatkan di alun-alun kota Enrekang menjadi magnet besar bagi warga. Lonjakan pengunjung yang tidak terhindarkan menyebabkan kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Petugas Satuan Lalu Lintas Polresa Enrekang dibantu oleh Dinas Perhubungan terpaksa menarapkan rekayasa lalu lintas dengan menutup satu arah jalan untuk mengurai kemecetan yang terjadi akibat banyak kendaraan yang memadati kawasan sekitar lapangan. MAFES 2024 bukan hanya sekedar festival biasa, tetapi juga menjadi ajang penting untuk mendukung pelaku UMKM lokal. Festival ini memberikan ruang bagi mereka untuk mempromosikan produk-produk mereka kepada halayak yang lebih luas. Selain itu, MAFES juga bekerjasama dengan komunitas pemuda dan pekerja seni untuk menciptakan suasana yang penuh kreativitas dan inovasi. Keberhasilan MAFES 2024 tidak lepas dari dukungan banyak pihak, termasuk sponsorship dari berbagai perusahaan besar melalui program Corporate Social Responsibility. Beberapa BUMN yang turut mendukung acara ini antara lain Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, OJK, SMI, SMF, WONDR, PTHK, dan lainnya. Dana dari sponsor ini menjadi sumber utama pembiayaan acara, sehingga MAFES dapat berjalan tanpa membebani anggaran daerah. Dalam sambutannya, PJ Bupati Endrekang yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan, Mahmuddin, atas nama pemerintah daerah, sekaligus mewakili masyarakat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggarannya MAFES yang ketiga ini. MAFES ini dinilai sangat luar biasa karena hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kepedulian sosial, seperti yang dilakukan oleh Mitra Fahrudin yang juga merupakan anggota DPR RI. Kegiatan MAFES ini bertujuan untuk menggali segala potensi yang ada di Kabupaten Endrekang, baik potensi pariwisata, olahraga, seni, dan lain-lain. Semua ini dibingkai dalam MAFES tanpa membebankan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendoakan agar Bapak Mitra Fahrudin selaku inisiator kegiatan ini dapat terus membangun Endrekang ke depannya. Sementara itu, Mitra Fahrudin anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional sekaligus inisiator MAFES mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Mitra mengatakan bahwa tujuan dari MAFES ini adalah untuk menggali dan mengangkat segala potensi yang ada di Endrekang, baik dalam bidang seni, olahraga, kebudayaan, maupun kearifan lokal. Dengan adanya MAFES ini, kita berharap Endrekang dapat semakin bermartabat di masa yang akan datang. Kita memiliki adat yang kuat seperti kalupini, rangah, limbuang, dan lainnya yang tidak kalah dengan daerah lain. Lebih lanjut, Mitra Fakrudin juga menegaskan bahwa MAFES ini tidak membebankan anggaran APBD Kabupaten Endrekang sepeserpun. Tentu pula, kita patut berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Bapak Kapolres yang telah memberikan isin dan fasilitas sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Dari Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.